Intro Belum sepegar surat edaran Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama, kini sudah ada pejabat yang justru melanggar. Larangan buka puasa bersama itu sudah dikeluarkan Jokowi sebelum bulan Ramadan, yang ditujukan bagi pejabat dan para aparatur sipil negara. Namun sepertinya larangan itu justru dilanggar Menteri Jokowi sendiri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Air Langkahartarto diketahui baru saja ikut dalam buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem. Hal itu terlihat pada unggahan di akun Instagram Anies Baswedan pada minggu kemarin. Dalam postingan tersebut, Air Langkahartarto terlihat berkumpul dengan Anies Baswedan dan sejumlah pemimpin partai politik di satu meja makan. Antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palau, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyodo, Yusuf Kala, serta sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Padahal secara tegas Presiden Jokowi sudah melarang pejabat negara, termasuk Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, untuk buka puasa bersama. Terkait kehadiran tersebut, belum didapatkan keterangan resmi dari Air Langkahartarto, baik terkait kedatangannya dalam buka puasa bersama yang digelar Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Air Langkah diketahui masuk dalam Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia juga diketahui merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang disebut-sebut mulai merapat ke Anies Baswedan. Air Langkah bukan satu-satunya kader Golkar yang berada di Kabinet Jokowi. Luhut Binsar Pancaitan juga adalah Ketua Dewan Penasihat Golkar yang ada dalam Kabinet Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu tak nampak di agenda buka puasa bersama Anies Baswedan dan Surya Paloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!